Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Whatsapp Balik lagi bersama gue di channel ini Channel Givegabud Oke Channel Givegabud biasanya yaitu Memberikan informasi mitos atau fakta ya Sesuai konten gue di channel ini yaitu Nah, gue pernah janji Gue bakalan upload setiap hari nih Gue udah mulai dikit-dikit Nggak disibukan oleh kerja atasnya Ya, bisalah mengatur Oke Dan gue kali ini mau membahas Kalian pernah tidak merasakan Dimana kalian mimpi menikah Jadi berhubungan menikah gitu Misalnya kalian lihat teman kalian menikah Atau lihat adik kalian menikah Padahal adik kalian masih kecil Maksudnya Atau Mantan kalian menikah Atau pacar kalian sendiri menikah Dengan teman kalian gitu Dan ini Kita bakal perjelas satu persatu Kita mulai Dari yang pertama Hit Tapi klik subscribe dulu di bawah Sebelum gue terangin Video ini mulai Video ini mulai Mau udah dari tadi Oke Subscribe sudah Terima kasih Oh iya Gue terima kasih banget Yang selama ini udah dukung channel ini Dan terus Dukung channel ini Thank you Kita mulai yang pertama Oke Yang pertama ini Mimpi teman kalian akan menikah Dalam waktu dekat ini Apa itu artinya ya? Nah jadi artinya itu Dimana Pada diri kalian Yang merasakan mimpi ini Bahwa Situasi Situasi lingkungan kalian Atau wabah Penyakit Akan Beratang Jadi bukan wabah penyakit aja Mungkin kalian dari segi makan Harus dijaga Nanti Takut-takutnya kan Ada kayak suhu 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 Sudara Di musim sekarang ini kan Apalagi di Indonesia Ya kan Kita harus jaga kesehatan Dan itu Bisa menimbulkan Menurunnya kesehatan kalian Itu berhati-hati lah Wow Walaubisawab ya Oke Jadi jaga diri kalian Yang kedua Yang kedua ini Jangan Histeris Jangan Panik Jangan Emosi Dimana Yang kedua ini Yaitu Melihat teman kalian Nikah dengan pacar kalian sendiri Itu yang paling nyesek ya guys Maksudnya jadi Kalau kalian Pas saat masakan itu Gak bangun-bangun Gimana Lagi tunangi Setiap kali Manu Di apa ya Iya kan Nah Ini Ini Anminya gini loh Arti kemarin gue baca Arti nipi ini Bertanda baik Bagi kamu Karena Kamu bakalan Bisa Apa yang rencana Kamu selama ini Apa yang kamu rencanakan Itu berhasil akan ke depannya Mungkin ini kayak Modelnya Melihat Ini sebenernya Mimpi itu kan kebalikan ya Juga itu kan mimpi ini Semua kan bunga tidur Oke Jadi itu Dan Di yang kedua ini Nasihatnya yaitu Jangan Pernah Cepat berpuas Harus Belajar Lebih Giat Harus Penuh dengan pengalaman Itulah Yang kedua ini Oke kita lanjut Yang ketiga Teman-teman Yang ketiga ini Teman kalian punya berapa Misalnya ada 10 Ada 12 Di antara 12 teman kamu Ada satu di antara Teman-teman kamu Yang kamu mimpiin Mungkin Kita lagi ngomongin Yang ketiga ini Mungkin dia ini Pekerja keras Nah Gue sebutin Kenapa Dia bilang Pekerja keras Ini walau-alau Ambil sahabat juga ya Jangan terlalu percaya Kemarin gue baca itu Artinya Dia ini orangnya Disiplin Dia ini Orangnya Gak pantang menyerah Dan dia ini Muda Di usia muda Apalagi yang para muda nih Para-para semuran Semuran gue lah Semuran guys Yang masih Nongkrong Setiap malam ya Nih Ini dia Nah Dia itu Paling berambisi banget Jadi Dia usia muda Dia gak mau Yang namanya nganggur Jadi kayak dia Harus Menggapai semua Keberhasilan Yang kesuksesan Nah Kalian memimpikan Teman kalian Yang itu Nasi dia itu Insya Allah Akan mendapatkan rezeki Dan keberhasilan Yang makmur Ya Kalian sebagai teman Juga harus doain aja Kan semuanya ini kan Bukan berasakan mimpi Berasakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mulut kita Agama Islam Yang nonton ini Dan kalian yang non Juga kan Paling menurut Tuhan kalian Masing-masing Percaya sama Tuhan Dan Allah ya Kalau saya Oke Sekarang kita lanjut Yang keempat Tolong Tolong Yang keempat ini Dimana Yaitu Melihat teman kalian Teman gue gitu Kalau saya merasakan Atau teman kalian Dan Menikahi Adik kalian Dalam mimpi tersebut Adik kalian Misalnya masih belum Cukup dewasa Dan sudah menikah Dengan teman kalian Gimana perasaan kalian Pastikan Kayak Gerisah Geli Apalah gitu ya kan Dan disini Malah artinya Bagus Dimana Ya kan namanya Abang Punya adik cewek Kalian juga nih Yang nonton cowok Terus punya abang Adik cewek Itu pasti kan Was-was kan Cari Ya Cari yang mau deketin adiknya Pastikan Cari yang Bener-bener baik Bener-bener gitu Akhlaknya lah Yang terutama Bukan masalah Materi ataupun apapun ya Dan Dan kesolehannya Kalau menurut agama Gua Islam ya Dan kalian yang nonton ini Dan Dimana Arti ini tuh Malah lebih bagus Buat kalian yang merasakan Mimpi ini Kalian akan mendapatkan Pertolongan Dimana kalian Problem kalian banyak Dalam segi Usaha kalian Berajar susah Ataupun Kayak Ingin membantu orang tua Yang masih ada Sedikit jeda Gitu Susah gitu ya Itu bakalan di Pertolong Bukan orang-orang Pertolong Akan ada Pertolongan dari orang-orang Terdekat Mungkin orang teriang Kamu sayang Tiba-tiba dia Tolong kamu Atau Dari lingkungan kalian dah Yang berhubungan sama kalian Nah itu Bakalan mendapatkan Pertolongan itu Oke Sebenernya ini masih Empat Yang keempat Yang dua belas Masih lama Eh bukan masih lama sih Jadi yang Kita harus lewatin Lima Enam Tujuh Lapan Sekian Gue buat Videonya Kali ini Segitu dulu Empat dulu Kalau kalian suka Boleh ganti tema Yang lain Atau Kalau kalian suka Gue bakal lanjutin Yang kelima ini Sampai yang ke dua belas Part dua Subscribe dua Di bawah Videonya sekian Thank you Bye bye Subscribe And like Share Comment Kalau kalian suka Gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Gabut Channel Dadah Mwah Mwah